Ramadhan tahun ini, pandemi masih ada di sekitar kita. Suasana masih belum normal seperti biasanya. Masih akan jarang terdengar kemeriaan Ramadhan dan canda tawa silaturahmi kebersamaan. Dari sekian banyak jiwa yang terdampak pandemi ini, ada banyak UMKM yang masih terus berjuang untuk kembali bangkit melawan situasi yang sulit. Dulu itu banyak mahasiswa yang membutuhkan camilan untuk rapat. Bisa dibilang orang yang makan di sini itu bisa dihitung dengan jari. Mahasiswa-mahasiswa kan pada pulang kampung, jadi tidak pada beli camilan. Untuk bulan puasa kemarin, saya sendiri akhirnya memilih untuk membundikan semua karyawan saya. Omsetnya jadi turun drastis. Nama saya Abdul, pemilik toko baju muslim. Bulan Ramadhan kali ini, alhamdulillah, pembeli tetap ada mas. Walaupun masih pandemi kayak gini, omset saya stabil, bahkan kadang lebih tinggi dari masa sebelum adanya pandemi. Pas awal-awal pandemi itu, saya sempat jengkel mas. Karena pas bulan puasa, anak saya itu kerjaannya cuma di depan laptop dan handphone. Nah lebih baik, dia ngaji dantaraweh tuh mas, daripada mainan internet. Paket. Fit, titip toko sebentar ya, Bapak mau sholat. Iya, Pak. Fit, sholat dulu tuh. Buk, jangan laptopan terus. Iya, Pak. Permisi, Pak, mau ngambil paket? Ini ya, Pak. Ya, saya kesel liatnya, tapi... Pak, jadi selama ini Fitri buatin website untuk usaha Bapak. Di zaman sekarang ini, kita harus bisa pinter-pinter adaptasi, biar tetap bisa bertahan. Alhamdulillah ya, Pak. Orderan tetap ada. Maaf ya, Pak. Fitri baru bilang sekarang. Makasih ya, Du. Iya, Pak. Fitri senang. Sejak pakai toko online, usaha Bapak makin lancar. Semoga makin mudah cari berkahnya ya, Pak. Amin. Harapan saya sederhana, Mas. Semoga saya dan keluarga tetap diberi kesehatan dan bisa dimudahkan mencari riski. Dan apa yang saya lakukan dan saya kerjakan bisa menjadi berkah. Alhamdulillah. Sekarang, teknologi sudah memberikan segala kemudahan. Menjadi solusi untuk banyak permasalahan. Kembali bangkit di Ramadan. dan mencari berkah dalam kemudahan. Terima kasih. Tempa mencari berkah dalam kemudahan. Terima kasih.